Hai kalau nyatuh gugup pecah lah kulitnya sakin tipisnya lah Oh di atas di pohonnya nih ini dari panas gak kok dinginnya tuh mengerut jadi nah ini limau sungai Madang nih kayak ceritanya deh ciri khasnya tuh ya Pak kulitnya hijau-hijau kayak Pak nih kuning juga kalau sungai Madang lah kuning lah kalau ini lain aslinya sama lain-lain 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 aja kalau aslinya tuh kulitnya ya Pak kulitnya tipis nah itu terus merah isinya agak habang bantok di dalamnya tuh model apa ya bayunya banyak obaya banyak Oh cairnya banyak Oh cairnya banyak lah dan bentuknya memang gana pada ini kalau ngelola ngelola nah lalu aslinya sungai Madang nih dulu kisah bahari itu dimana dapat bibitnya ketahulah asalnya tuh Tahu lagi lah asal asal nah oh itulah ini lain juga tebalnya ketahulah asalnya lah nah asalnya kita dulu di sungai Madang nih memang banyak lah pohonnya banyaklah banyaklah serbanyaklah Mbak tuh kenapa jadi matian tadi tuh oh karena banjir lah banjir banjir 84 sekali betul 90 sekali 20 sekali 20 sekali apa Najwa Mbak terakhir inilah eh kan sampai jadi bibit unggol nih bibit jadi jorok banjar aja nah jorok banjar siang banjar aja terus ada di sini lah dulu di sini pernah lah membibitakan mancangkuk segala macam oh mbak tuh bang dahulu kan istilahnya tuh istilahnya cangkok aja karena deng-deng kayaknya pas stek okolasi lah okolasi-okolasi ini lalu diambil oleh orang lain oh kayak itulah meneng-deng dari bibit punte gawai ini kan oh bener nak ya ada juga oh iya apa nya ambil awalnya salah awal tuh di sini diambilnya kalau kan bibit sungai Madang kayak itu nah eh mantar raksa jadi siang banjar aja ini bibit unggolnya kan siang banjar hmm jadi bibit-bibit unggol yang ada di luar sungai Madang ini dulunya mengambil dari kapuas kan namu maunya ciri-ciri di luar sungai Madang ditanam lagi ke sini kira-kira sama kualitasnya lah sama semain lah ada berubah ada berubah lah tapi di sini nih ada satu penggulannya kandungan tanahnya eh kandungan tanahnya nah kalau dari kiri tanahnya nggak ada bisa disamakan oh kayak itulah kalau terang kayak itu kayak tanahnya nggak ada masang hmm kayaknya apa tuh terang luar kalau pohonnya apa nggak ya Pak sungai Madang ini tinggi lah pohonnya tinggi juga Pak sama atau sama kayak umum-umum juga sama-sama umum-umum aja oh pernah melihat pohon yang paling tua umurnya kurang lebih berapa emang aspat ada masak kayak lebih pada 50 ada masih hidup lah 6 tahun udah ada lagi nih hampir ada lagi kayak kira-kira umur selawitahun Pak nggak ada nggak mas ya karena kita tempat melihat Bejokong masih hidup lah sih beletang lupa minta ya tinggal lah anunya pun biar batangnya jangan makas mati terang enggak ada apa kira-kira kita melihat situ bukti bahwa masih ada pohon yang umurnya di atas berapa tahun biar serapun luarapun jalan di bawah sungai Madang itu menurut di sini adalah menurut di sini adalah menurut di sini adalah menurut di sini adalah menurut di sini ya kita jalan sesuruh sungai ya ya sip semua nah ya kita lihat cara lalu kita pakai kita Terima kasih.